Para sesua, nomor 325 ya, jika fungsi X sama 3-2X, dan fungsi GX sama akar X plus 4, tentukan A, inverse fungsi X, dan inverse fungsi GX, B, komposisi ya, fungsi F, komposisi G, X, yang C, dari komposisi tadi, di-inverse kan lagi, F, komposisi G, inverse, Ini kan sudah tahu tadi, dari soal B, di-inverse kan, D, inverse G, komposisi inverse F, jadi G nya di depan sekarang, F nya di belakang, dan tarik kesimpulan, baiklah kita cari yang A dulu, mencari inverse F, X, dan inverse GX, gini mencari inverse F, X, Misalkan Y ini, Y sama 3-2X, X nya dipindah kiri, Y nya dipindah kanan, lalu dipisah X nya, dibagi dua ya caranya, X sama setengah, kali min Y plus 3, nah X nya sudah terpisah, tadi kan Y terpisah, maka inversinya tinggal Y nya diganti X, sama dengan, Setengah, setengah, kali min X plus 3, Jadi, apa benar ini, kita uji dulu ya, di uji dulu, misalnya X nya diganti 1, X nya diganti 1, berapa, min 1 plus 3, 2, setengah kali 2, 1, jadi X nya diganti 1, ternyata efeknya ketemu 1 juga ya, Coba sekarang, saya gantikan X nya diganti 1, X diganti 1, Y itu 1 juga, benar, jadi sudah benar ini, pak jangan angka 1 pak, oke, kita angka 1 ya, angka, 4, min 4, plus 3, berapa, min 1, min 1 kali setengah, min setengah, nah saya ganti min setengah, 3, min 2 kali min setengah, 2, 3 tambah 2, 5, benar kan tadi, tadi kan diganti 5, baiklah, sekarang mencari inverse fungsi G, seperti tadi, misalkan Y, Y sama dengan, akar X plus 4, Maka, Supaya, akarnya hilang, kedua ruas dikuadratkan, Y kuadrat sama dengan, X plus 4 ya, akarnya hilang, Saya balik, X nya, Sama dengan Y kuadrat, min 4, Betul? Nah, maka apa inversenya? Fungsi-nya, fungsi kuadrat Memang anak-anak, kalau fungsi itu dalam akar, Inversenya adalah kuadrat Kalau fungsinya kuadrat, Inversenya adalah akar Oke, karena akar itu kebalikan dari kuadrat Inilah inversenya, mau di uji dulu boleh X nya saya ganti 0 X saya ganti 0, Y nya min 4 Dibalik, X nya diganti min 4 Min 4 plus 4, 0, betul kan? Dimasukkan ke GX nya Jadi, menguji itu, Harga X dimasukkan ke Inverse Harus berkebalikan dengan, Harga X nya dimasukkan ke fungsi semula Nah, sudah benar, sekarang pertanyaan B Mencari fungsi F komposisi G F nya diketahui, G nya diketahui Bagiannya caranya F komposisi G Yalah fungsi F ini 3 min 2 X Tapi X nya diganti Diganti seluruh G ini Akar X plus 4 Sehingga hasilnya menjadi 3 min 2 kali akar X 4 Sudah, tidak bisa diseranakan lagi, biarkan Baiklah, soal C Ini akan di Inverse Mencari Inverse dari F komposisi G Misalkan G seperti tadi Y sama dengan 3 min 2 akar X plus 4 Ya Jadi Maka Ini saya pindah ke kiri Dua akar X plus 4 Ini pindah ke kanan Jadi min J min 3 Min J plus 3 Dibagi dua semua Maka yang kanan menjadi setengah Setengah kali min J plus 3 Ini duanya hilang Supaya akarnya hilang Dikuadratkan Dua ruang dikuadratkan Maka X plus 4 Sama dengan 1 per 4 Dikuadratkan 1 per 4 Ini tidak dikuadratkan Y kuadrat min 6 Y Plus 9 Hasilnya Ini Sudah, X nya terpisah Maka Inverse nya adalah 1 per 4 Y nya diganti X X kuadrat Min 6 X plus 9 Min 4 Anak-anak Sekarang kita bandingkan Dengan soal yang berikutnya Yang D Berapa Inverse G Dikomposisi dengan Inverse F Caranya Inverse G Inverse G tadi adalah X kuadrat min 4 kan X nya diganti Diganti seluruh Inverse F Inverse F nya adalah Setengah kali X plus 3 Maka setelah dibuka kurung Hasilnya 1 per 4 Ya, setengah kuadrat kan 1 per 4 Ini dikuadratkan X kuadrat min 6 X plus 9 Min 4 Ternyata hasilnya sama Anak-anak Pas dan bawah ini sama Berarti Apa kesimpulannya Rumusnya adalah Bisa dipakai untuk rumus Kesimpulan ini Bahwa Inverse dari fungsi komposisi F komposisi G diinverse Itu sama dengan Komposisi dari Inverse masing-masing Tapi dibalik Sekarang G nya di depan F nya di belakang Ini sudah terbukti Barusan kita Buktikan tadi Terima kasih telah menonton!